Intro Hai Sobat, kembali lagi di channel Parkir Bus Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas nama-nama striker tajam di Liga 1 musim ini Kira-kira siapa ya di antara mereka yang paling mahal? Kamu tahu berapa kisaran harga mereka? Kamu belum tahu? Oke, kami akan kasih tahu Ini dia daftar striker termahal di Liga 1 2020 Yuk simak ulasan kami berikut ini Giancarlo Rodriguez PSM Makassar menempatkan legion asingnya Giancarlo Rodriguez masuk dalam 10 besar penyerang termahal di Liga 1 musim ini Penyerang asal berhasil itu nyatanya memiliki harga miliaran rupiah Dilansir dari Transfermark, Carlo dibanderol dengan harga 350k euro atau setara dengan 5,5 miliar rupiah Angka ini membuat nama Carlo dinobatkan sebagai striker paling mahal ke-8 di Liga 1 2020 Carlo didatangkan PSM Makassar dari klub asal Malaysia PKNP FC Kedatangan penyerang berusia 30 tahun ini diharapkan mampu menjadi jurugador Juku Eja Sejauh ini, penampilan Carlo memang cukup menjanjikan loh Dia telah menyumbangkan 3 gol dari penampilannya bersama PSM di AFC Cup 2020 Alex Gonçalves Penyerang Persikaboh, Alex Dos Santos Gonçalves masuk dalam daftar penyerang termahal di Liga 1 musim ini Sama dengan Carlo, Alex ialah penyerang asing berkebangsaan berhasil Dari data yang disajikan Transfermark, Alex ditaksir memiliki harga 350k euro atau setara dengan 5,5 miliar rupiah Angka ini pula membuat penyerang berusia 29 tahun itu masuk dalam daftar 10 besar striker termahal di kompetisi tahun ini Selain sebagai penyerang sengah atau target man, Alex juga bisa ditempatkan di posisi lain Mantan striker Persela Lamungan musim lalu itu dimainkan sebagai pemain sayap kiri dan sayap kanan Bersama Laskar Joko Tingkir musim lalu, Alex cukup tampil memukau Dia berhasil membukukan 17 gol dari 29 penampilannya bersama Persela Lamungan Elias Elderte OREMA FC nampaknya tak ingin ketinggalan dalam menyumbangkan pemain termahal di kompetisi ini Ialah Elias Patricio Elderte yang masuk dalam daftar striker termahal di Liga 1 musim ini Menurut Transfermark, Elderte memiliki harga di kisaran 350k euro atau setara dengan 5,5 miliar rupiah Angka yang memang cukup mahal untuk seorang pemain di kompetisi sepak bola Indonesia Bagi Aremania dan Aremanita, supporter Arema FC, mereka berharap banyak kepada Elderte Penyerang asing asal Argentina ini diharap bisa menjadi mesin gol bagi Singoedan Meski akan diplot sebagai penyerang tengah, Elderte juga memiliki kelebihan yakni bisa ditempatkan di posisi lain Dimana penyerang Borsia 24 tahun ini bisa dimainkan sebagai second striker atau sayap kanan Malvin Pledja Nampaknya tak sah jika kita membahas pemain termahal lalu tak ada perwakilan dari Bali United Kali ini, skuad Serdadu Tridatu mengutus penyerangnya Malvin Pledja masuk dalam daftar striker termahal di Liga 1 musim ini Diketahui dari data yang dibocorkan Transfermark Malvin dibanderol dengan harga 375k euro atau setara dengan 5,9 miliar rupiah Jumlah ini membuat nama Malvin masuk dalam 5 besar striker termahal di kompetisi ini Bersama skuad Serdadu Tridatu, Malvin tergolong subur Dari 22 penampilannya, dia berhasil menyumbangkan 10 gol di Liga 1 musim lalu Musim ini, Malvin juga telah menyumbangkan gol untuk Bali United Itu saat penyerang asal Belanda ini bermain dikualifikasi Liga Champion Asia dan AFC Cup 2020 Yavin Bokas Peli Penyerang Bursa 27 tahun Kelahiran Ukraina ini nyatanya masuk dalam daftar striker termahal di Liga 1 musim ini Situs Transfermark mencatatnya sebagai salah satu penyerang yang dibanderol mahal Dari data yang ada, Yavin dihargai sekira 400k euro atau setara dengan 6,3 miliar rupiah Di Liga 1 Indonesia, angka ini sedianya cukup fantastis untuk harga seorang pemain Bersama PS Seleman musim 2019, Yavin tampil apik dengan koleksi 16 gol dari 33 penampilannya Hal itu pula yang membuat manajemen Super Elang Jawa mempertahankan penyerang yang bisa berposisi sebagai second striker ini Jonathan Baumann Arema FC nampaknya menyumbang dua pemainnya yang memiliki harga mahal di posisi penyerang Setelah sebelumnya Elias Elberte, kini ialah Jonathan Baumann Atau yang akrab di sapa Johnny Baumann Penyerang asal Argentina ini diperkirakan memiliki harga sebesar 400k euro atau setara dengan 6,3 miliar rupiah Nilai ini membuat nama Johnny Baumann masuk dalam tiga besar striker termahal di Liga 1 musim ini Meski bisa ditempatkan sebagai target man atau penyerang tengah Johnny juga bisa diposisikan sebagai second striker dan juga saib kanan Hanya saja di tangan pelatih Arema FC Mario Gomez Johnny Baumann nampaknya lebih ditempatkan sebagai second striker sekaligus pengatur ritme serangan Liga Indonesia bukan hal baru bagi Johnny Baumann Pada musim 2018 lalu, pemain Borussia 28 tahun ini sempat memperkuat Persib Bandung Dia mengemas 12 gol dari 26 penampilannya Ezekiel Endwessel Sepertinya tak ada yang salah jika urutan kedua striker termahal di Liga 1 musim ini Dipegang oleh Ezekiel Endwessel Seorang target man yang dikenal tajam di kotak penalti lawan Melalui data dari Transfermark, Ezekie dibanderol dengan harga 475 € atau setara dengan 7,4 miliar rupiah Angka ini pula membuat nama Ezekie masuk dalam daftar 10 besar pemain termahal di Liga 1 musim ini Saat ini, Ezekie bermain untuk bayang-bara FC The Guardians berhasil mendapatkan striker tajam ini dari Persib Bandung Lantaran Eze memang yang meminta keluar dari Klub Maung Bandung Marco Simic Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu Striker paling mahal di Liga 1 musim ini jatuh kepada Marco Simic Pember Persija Jakarta ini nyatanya memiliki harga selangit untuk seorang pemain di Liga Indonesia Diketahui Simic memiliki nilai sebesar 550k euro atau setara dengan 8,6 miliar rupiah Angka ini pula menjadikan Simic sebagai penyerang termahal di Liga 1 2020 musim ini Bersama Persija Jakarta, Simic menemukan performa terbaiknya Dia bahkan dikontrak hingga musim 2023 Musim lalu, penyerang asal Kroasia ini menjadi top skor Liga 1 2019 Simic membukukan 28 gol dari 32 penampilannya Dimana teman-teman, ulasan kami yang satu ini? Narik bukan? Sayangnya, dari sekian nama striker yang kami sebutkan tadi Tidak ada nama perwakilan dari Persib Bandung nih Kamu tahu kenapa? Sampai jumpa di video selanjutnya